Kapolres Buton Utara AKPP Wasis Santoso SIK melantik kasat reskim baru Ibtu Sunarto Havala SA menggantikan kasat reskim yang lama Ibtu Rudika Harto Kanaji SIK Pelantikan itu didasarkan pada keputusan Kepala Kepolisian Daerah Solusi Tenggara bernomor Kep-125-4-2020 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan baru di lingkungan Polda Sutra Pelantikan itu digelar dalam acara yang bertajuk Serah Terima Jabatan di Lingkungan Polda Sutra Berikut wawancara dengan kasat reskim Terima kasih Bagaimana mencintakan situasi yang positif Apalagi ke depan, ada pelaksanaan perusahaan dan keoperasi. Itu membutuhkan kerjasama kita semua untuk menyusahkan pernyataan tersebut. Ketika kamu, kalau semua kasih mau-nih mau terkait mungkin hari ini ada yang dikontoknya, kita kejahatan-kejahatan yang melanggar kejahatan. Saya kira itu, tapi kami tidak lagi juga menerima masukan-masukan. Tapi kami akan bertindaklanjuti, intinya bagaimana harapan kami bagaimana masyarakat itu bisa nyaman. Tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang bisa mengganggu pelaksanaan, kegiatan kita sendiri. Apalagi kita dalam hidupan masyarakat. Mungkin ada pesan kembilan untuk warga Kambawa dan Bonegunung? Untuk warga Kecamatan Bonegunung dan Kambawa, terima kasih. Sudah 3 tahun 5 bulan bersama-sama saya, membantu saya menjaga keamanan. Intinya pesan saya, apa yang kita sudah kerjakan, sudah laksanakan kurang lagi 3 tahun 5 bulan, mari kita pertahankan. Karena menciptakan keamanan saya itu merupakan sembangsi kita untuk pembangunan daerah kita ini. Demikian, Kasrun Ardi melaporkan dari Ores Buton Utara.